Halo semua, kembali lagi channel Emma Gamers Oke, untuk video kali ini saya bermain CoC lagi dan saya akan menunjukkan Bentar, ada yang donasi gak? Oh iya, dia sudah dari tadi request di donasikan dulu Oke, saya akan menunjukkan klan CoC Indonesia pertama yang mencapai 500 warwon atau 500 menang perang Buat yang belum tahu, buat yang pemain CoC baru di 2014 pertengahan mungkin Atau 2015 atau 2016, bahkan ada yang baru main 2017 Klan war CoC ini dimulai pada 9 April 2014 Jadi disitu CoC mulai seru, jadi fitur yang paling keren dari CoC menurut saya klan war Nah, pada 9 April 2014 sudah dimulai klan war dan berarti sekarang sudah 3 tahun klan war Jadi kalau ada klan yang dari dulu ada, sudah 3 tahun berperang gitu Sudah selama 3 tahun war Dan untuk klan Indonesia, seperti yang saya bilang tadi, ada satu klan yang mencapai 500 warwon pertama kali di Indonesia Khususnya di Indonesia, kalau di luar sudah banyak gitu, tapi khususnya di Indonesia Mungkin kalian penasaran klan-nya dari mana, dari daerah mana Saya akan tunjukkan klan-nya, yaitu klan Lord Almighty sendiri Jadi saya menunjukkan klan ini bukannya mau menyombongkan klan kami atau apa Nggak, soalnya klan kami juga war-nya hanya tahun 09 dan tahun 10 Nggak war tahun 11 dan nggak war yang besar-besar gitu Tapi ya, sudah bisa mencapai 500 warwon Sudah 503 malah, tapi saya baru buat video sekarang Klan Indonesia pertama yang mencapai 500 warwon Dan saya bisa menjamin belum ada klan Indonesia lain yang 500 warwon selain mendorong mighty gitu Yang paling dekat Eagle Warrior deh kalau nggak salah Coba cari ya Eagle Eagle Warrior Oke, klannya level 13 Nah, ini dia 493, jadi beda berapa ya Beda 10 warwon Padahal Eagle Warrior ini dulu jauh di atas kami Tapi karena klan mereka pernah kena hack, jadi kami sudah bisa lewat Ya, sedih juga sih sebenarnya Sebenarnya mereka termasuk klan yang top dunia Tapi karena sejak di hack itu mereka udah kayaknya udah nggak semangat gitu Oke, dan kalau kalian lihat berarti sudah 3 tahun lebih Jadi pas klan war ada update klan war diadakan oleh Supercell Kami sudah, klan Mado Almighty sudah war Jadi ini 503 win itu selama 3 tahun war Jadi total ada 557 kali war 6 kali draw Soalnya dulu masih ada sistem draw 48 kali kalah dan 503 kali win Oke, untuk war win terakhir, eh warlock terakhir 50 perang terakhir ada 2, 3, 4, 5, dan 5 kali kalah Sedih, sudah ada beberapa merah Padahal Mado Almighty sempat 56 war win streak Atau 56 kali war Nggak pernah kalah gitu Kalian bisa cari videonya, saya sudah abadikan gitu Oke, maksud saya menunjukkan ini juga Apa ya Selain mengabadikan juga momen ini Selain mengabadikan momen ya Saya juga mau memberikan motivasi kepada kalian gitu Buat war gitu Bukan mau menyomongkan atau apa ya Nggak lah Tapi mungkin ada yang banyak haters Atau yang nggak suka Atau yang iri atau apalah yang bilang Ah, cuma war, war, apa War town hall kecil Gampang lah Bukan berarti war town hall kecil Terus nggak dapat lawan yang sebanding gitu kan Apalagi kalau war town hall kecil Sangat apa ya Sangat besar kemungkinan bertemu dengan ID-ID atau akun-akun yang minimax gitu Klan kami sangat sering gitu Menemukan ID-ID yang minimax Salah satu rahasia klan kami bisa mencapai war War sebanyak ini Terus pernah mendapat 56 war win streak Yaitu Klan kami hanya beranggotakan ini-ini Terus loyal gitu Jadi Hanya berapa anggota aktif ini Terus Orangnya loyal Jadi warnya hanya orangnya itu-itu aja gitu Jadi Itulah salah satu rahasia terbesar Kenapa klan kami bisa Mencapai banyak war win Dan pernah 56 war win streak gitu Oke Dan Pas saya mau buat video Kebetulan juga War sebelumnya Perfect Jadi enak dilihat Jadi Poinnya 60 Versus 58 Cuma beda 2 Melawan klan India Oke Ini seru sih Mereka Dia bisa 3 bintang di saya Tapi saya balas Di dia gitu Oh Salah Kita lihat dari attacknya dia aja dulu Oke ini dia Oops Oh my god Hampir jatuh Udah jatuh itu Ya hampir jatuh ke lantai lah Oke dia pakai pasukan Seperti kalian lihat tadi Base nya Base tonal 10 Tapi Sengaja gak dipasangin Inferno Ya apa ya bilang Prematur gitu Tapi Pasukannya udah bagus-bagus Terus hero nya juga kalian lihat Archer Queen dan Barbar Level 30 dan 40 Oke dia pakai komunikasi Kombinasi Kombinasi Golem Wish Oh ada bowler juga Kombinasi yang saya baru lihat nih Soalnya pakai bowler Golem Bowler Wish Sama hero Dia masuk duluan Hero nya Barbar King Level 30 dan Archer Queen Level 40 Versus Barbar King saya Hanya level 8 Dan Archer Queen Level 6 Jauh banget Oke dan masuk juga Lava sama balon Sudah lama saya gak lihat Kombinasi seperti ini Biasanya hanya Lava sama balon Aja semua gitu Gak pakai golem Sudah lama saya gak lihat Seperti ini Baru ini lagi Lihat Mungkin kalau hero nya Gak max Gak level 40 Dan level 30 Barbar King nya Kayaknya bisa Gak 3 bintang gitu Tapi karena hero nya Yang sakit banget Oke kita cepetin aja Soalnya tinggal menunggu rata nih Oke baik aja Udah rata pokoknya Tapi syukurlah Saya bisa membalasnya Ini dia base nya Nah base nya Gak dipasangin Inferno Terus defense nya Masih seperti itu 0-9 Tapi dia hanya Perkuat di Defense Eh defense Di traps Seperti bomb Dan tembok Tapi ya karena Saya memakai Oh my god Udah love it Tapi karena saya memakai Kombinasi Golem Hope Jadi tembok gak Bermasalah gitu Gak menjadi pengaruh Oke saya keluarkan 2 minion dulu disitu Agar pasukannya Gak lari Serong serong gitu Gak lari kiri Gak lari kanan Oke turunin Jump spell Kalau kalian lihat Biasanya saya pakai Gempa Atau earthquake Tapi disini Kalau lawan base Lebar seperti ini Memang lebih Mudah pakai Jump spell Oke hero saya Barba King baru level 9 Dan Archer Queen level 6 Jauh banget Banding hero nya Oke isikan Gaster nya keluar Langsung diturunin 2 Poison spell Ya dan Jump spell kedua Dilepas Oke lalu Hope masuk Tapi kalau base Lebar gini Kita bingung Mau nobak Di mana Giant bomb nya Dimana giant bomb nya Disitu satu Ternyata Harus betul-betul Tepat Peletakan Healing spell Oke Untuknya saya Mujur Mujur Nah Seperti dia Oke Cepetin aja Oke dan Pokoknya intinya Rata lah Oke bintang Oke Terus nomor satunya Meratain Rama Amma Kenshi Nah kesalahan Di mereka Gak bisa meratakan Miao ID Miao Dan Ika Base Ika Lumayan Lumayan bagus sih Padahal hero nya Udah level 24 Udah main tinggi lah Untuk tonol 9 Oke Dia pake Dia pake Healer Walk Queen Walk Queen Walk Kok healer Walk Queen Walk Maksudnya Queen Walk Dan Valkry Oke kita cepetin aja Ini yang Base dari Ika Sudah Berapa orang ya Udah 3 orang dari mereka Serang Gak dapet gitu Gak dapet 3 bintang Nah Makanya dari itu Mereka frustasi Kalau misalnya mereka Ini 3 bintang Kayaknya bisa seri gitu 60 versus 60 Untung lah Ika bisa merubah Apa Merubah base nya Sempat merubah base nya Yang base bagus gitu Nah memang base ini Jarang ditembus Jarang ditembus Kecuali tonol 10 Susah kan Valkry nya susah masuk Coy Akhirnya gak mati-mati Hampir-hampir rata Ternyata Habis waktu kayaknya ini Tuh kan Habis waktu Oke buat yang mau lihat Mungkin ada yang mau ikut Base dari Ika Saya visit Oke silahkan kalian screenshot Kalau kalian mau Ikutin base nya gitu Oke guys Kira-kira itu dulu Untuk video saya kali ini Jika kalian suka video ini Silahkan like Dan komen Kalau ada saran Pertanyaan Atau kritik Atau apalah Dan akhir kata Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya